Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wanita mulia yang makamnya harum semerba Sahabat kisah ini sudah hampir dilupakan oleh kalangan umat Islam Anak-anak generasi muda saat ini Saya yakin mereka tidak pernah dengar kisah Yang sangat membuat inspirasi besar dalam kehidupan Bagaimana keteguhan dan keyakinan menjadikan ia wanita yang mulia di sisi Allah SWT Siapa wanita mulia tersebut dialah Siti Masjidah Yang hidup pada zaman Fir'aun dan sekaligus menjadi pembantu mengerus anak-anak Fir'aun Apa di dalam kerajaanku sendiri ada pengikut Musa Teriak Fir'aun dengan amarah yang membara Setelah mendengar cerita putrinya berihal keimanan Siti Masjidah Hal ini bermula ketika suatu hari Siti Masjidah sedang menyisir rambut putri Fir'aun Tiba-tiba sisir itu jatuh Seketika Siti Masjidah mengucap Astaghfirullah Sehingga terbongkarlah keimanan Siti Masjidah Yang selama ini disembunyikannya Baru saja aku menerima laporan dari hamba Menteriku bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari Kini pelayanku sendiri Ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa Kurang ajar Siti Masjidah itu Ucap Fir'aun Panggil Masjidah kemarin Perintah Fir'aun pada pengawalnya Masjidah tetang menghadap Fir'aun Dengan tenang Tidak ada secuil pun perasaan takut di hatinya Ia yakin Allah senantiasa menyertainya Masjidah datang menghadap Fir'aun dengan tenang Tidak ada secuil pun perasaan takut di hatinya Ia yakin Allah senantiasa menyertainya Masjidah akan benar kamu telah memeluk agama yang dibawa Musa Tanya Fir'aun pada Masjidah Benar jawab Masjidah Kamu tahu akibatnya Kamu sekeluarga akan saya bunuh Bentak Fir'aun Terlunjuknya mengarah pada Siti Masjidah Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah Maka saya telah siap pula menanggung segala akibatnya Siti Masjidah Apakah kamu sudah gila? Kamu tidak sayang dengan nyawamu, suamimu dan anak-anakmu Lebih baik mati daripada hidup dalam kemusirikan Melihat sikap Masjidah yang tetap teguh memegang keimanannya Fir'aun memerintahkan kepada para pengawalnya agar menghadapkan semua keluarga Masjidah kepadanya Sikap sebuah belangga besar isi dengan air dan masak hingga mendidih Perintah Fir'aun Ketika semua keluarga Siti Masjidah telah berkumpul Fir'aun mulai pengadilannya Masjidah kamu lihat belangga besar di depanmu Kamu dan keluargamu akan saya rebus Saya berikan kesempatan sekali lagi Tinggalkan agama yang dibawa Musa dan kembalilah untuk menyembahku Kaulah kamu tidak sayang dengan nyawamu Paling tidak pikirkanlah keselamatan bayimu Apakah kamu tidak kasihan padanya Mendengar kalimat tersebut yang diucapkan Fir'aun Siti Masjidah sempat bimbang Tidak ada yang dikhawatirkannya dengan adirinya Suami dan anak-anaknya yang lain Selain anak bungsunya yang masih bayi Naluri keibuannya muncul Di tatapnya bayi mungil dan yang dikendongnya Masih yakinlah masih Allah pasti menyertai Siti sisi baik yang lain mengucap Ketika itu terjadilah suatu keajaiban Bayi yang masih menyusui itu berbicara kepada ibunya Ibu janganlah engkau bilang Engkau bimbang yakinlah dengan janji Allah Melihat bayinya dapat berkata-kata dengan fasih Menjadi tegulah Iman Siti Masjidah Ia menyakini hal ini merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya Allah pun membuktikannya janjinya pada hamba-hambanya Yang memegang teguh keimanan Ketika Siti Masjidah dan keluarganya dilemparkan satu persatu di belangga itu Allah telah lebih dahulu mencabut nyawa mereka Sehingga tidak merasakan panasnya air dalam belangga itu Demikianlah kisah seorang wanita solehah bernama Siti Masjidah Yang telah teguh memegang keimanan Walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawa dan keluarganya Terima kasih telah menonton!